Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar selamat datang di channel Mama in Qatar Dairy lagi welcome back welcome back welcome teman-teman hari ini dia malam ini Mama pakai selendang katar topi katar dan baju tradisional katar sama Yulma tradisional katar karena hari ini kata national day yaitu adalah 17 Agustusnya katar gitu loh menjadinya disini merayakan 17 Agustus hanya katar gitu hari kemerdekaannya katar dan juga final Piala dunia sekarang Mama diajak sama suami Mama bapaknya anak-anak untuk lihat Fireworks di Lusel Oke ikuti terus Oke teman-teman keseruannya seringi kata-kata teman-teman kita udah sampai di seberangnya Lusel Stadium yang bola dan Lusel Boulevard jadi semuanya itu 17 Agustus-an hari kemerdekaannya Qatar dan apa namanya penutupan Piala Dunia ada disini seberangnya nih nah nanti disini tuh akan ada banyak Fireworks nanti aku video ini Oke Oke tuh kami parkir di seberangnya Lusel Boulevard teman-teman kita sampai nonton bola di mobil bela-belanya untuk nonton Fireworks sampai sampai nonton bola di mobil ini Oke yang kita lihat Fireworks kamal 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 karena dibawah nih ada kucing yang jadinya anak pemainan kucing Oh lihat Oh Wow Wow kita pakai baju Argentina nih kelihatan saya Aduh teman-teman maaf ya enggak kelihatan dan Fireworks cuman sebentar aja Ya Allah aku udah naik ke atas mobil tuh ya tuh dan ternyata Fireworks cuman sedikit dan kita salah tempat kayak harus di sebelah sana deh cuma jalan diturut Nah ini Lusel Boulevard nah disana nah disana Lusel aku kayaknya harus masuk balik di anak-anakku nih tidak disana Lusel nanti kita kesana ya Aduh ini pada nyungsep dia di bawah ya Oh ya Robby gua harus masuk ke bawah lagi Bismillahirrahmanirrahim siapa yang nyunggu ini tidak dan 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 lagi dia siapa dia teman-teman ikan yang menang Argentina jadi Twin Tower juga Argentina tuh lihat kita mau kesana kita kesana yuk nah hari ini 18 Desember eh juga bertempat final World Cup bertempatan dengan Qatar National Day yaitu eh hari pemberdekaan teman-teman karena lagi Qatar National Day jadi gedung-gedung di Qatar warna lampu gedungnya dijadikan putih merah warna putih merah sesuai dengan bendera Qatar warna putih merah nah ini kalau Qatar National Day di Qatar teman-teman tuh lihat rame banget International Day jadi gedung-gedung di Qatar yang tinggi-tinggi yang sedang-sedang semuanya ada bendera Qatar National Day pokoknya gedung-gedungnya ada lampu kok tinggi-tinggi sedang-sendang nah sekarang teman-teman kita sudah masuk Lusail Food Arena Masya Allah tuh lihat tuh di sini banyak makanan enak di sini juga ada masakan Asia X-Fire dan juga masakan Indonesia Mama Rozi juga ada nah di sini tuh lagi pada ini ya teman-teman eh lagi pada parade karena lagi kata National Day Mbak Yvonne aku ada di depan kafenya Mbak Yvonne nih The Silver macet banget teman-teman tuh lihat macet banget tuh macet banget di Lusail Food Marina itu emang lampu-lampunya tuh terang-terang banget bagus banget ya nah ini semuanya kafe-kafe di sini tuh kafe-kafe semua dan pemandangannya bagus-bagus banget kita tuh lagi macet banget tuh macet banget karena lagi ini ya parade Qatar National Day liat 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 tuh liat tuh liat tuh tuh liat tuh liat karena lagi hari kemerdekaan Qatar nih aduh tuh liat belakangnya kok kayak ada ini ya kayak ada ini Spiderman ya nih teman-teman rombongan konvoynya mereka nih yang bawa bendera liat tuh maaf ya teman-teman maaf ya teman-teman mama gak mau buka kaca karena mereka tuh nyemprot-nyemprotin busa ke mobil-mobil orang tuh liat Happy Qatar National Day nah tuh mereka konvoy sampe belakang biasa ada yang joget-joget diatas ada yang nongkrong diatas mobil ini berombongan mereka lah konvoy tuh nah ini dia nih ya Allah diatas mobil ada tiga orang diatas disini Land Cruiser gak ada harganya teman-teman mereka mobilnya disini kebanyakan Land Cruiser tuh lah ke mereka ya Allah oh teman-teman udah sampai tiga tujuh lima chicken and rice ini enak banget enak banget ini tuh udah berani berani buka udah berani buka apa berani buka kaca tuh liat tuh liat tuh liat tuh liat mereka lagi lagi apa namanya lagi 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 konvoy Qatar National udah liat macetnya banget-banget ini macet banget ya Allah udah tadi kalo dibuka ininya bagus banget bagus banget kan bagus banget kan adek udah dek ntar dululah ini mau ngerekam ya ma ini ini itu mama iya wait wait aku dari atas sini ngerekam ini ini di bawah sih waaaaaw waaaaaw yaudah sudah sudah selesai nih teman-teman lihat tuh si rusak berkarena oh kenapa gak terlihat pak Astagfirullahaladzim Nah anak-anak itu mau nyemprot Udah udah Anak-anak itu mau nyemprot Amal, mama lagi video loh kama Aduh Teman-teman kita udah sampe Nih pesenannya udah sampe Namanya 375 Chicken and Fry Ini enak banget dan murah Kalian kalo ke Qatar harus coba sih 375 Chicken and Fry Ini kesukaan anak-anakku sih Enak banget Kita makan dulu ya Bapak udah lapar Karena macet Nah tuh Nah itu ada Ini Mi Tech Tech Namanya Mi X Fire Kita kamar mani dulu Itu ada yang U Itu menara U Tuh disitu kan Bagus Nah Aku filming Dari atas ya Lusen Lusen Pukaring Baik tuh gue sentawa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton